Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mudah-mudahan sahabat-sahabat Dan kita semuanya diberikan Senantiasa ketentraman Ketenangan jiwa Kebahagiaan jiwa Karena ketenangan kebahagiaan itulah Lebih mahal daripada kesehatan ternyata Karena ada orang yang sehat gak bahagia Banyak orang yang Kayak raya gak bahagia Dan tidak tenang Tapi tidak sedikit orang yang sakit Fisiknya tapi bahagia Tapi tenang, tapi merasakan ketentraman Luar biasa ini Jadi yang dicari oleh kita Utamanya ketenangan dan kebahagiaan Bukan kesehatan Nomor satunya Yaitu ketenangan kebahagiaan Dan tentangan Kebahagiaan itu Akan hadir pada saat kita Terisi jiwa kita Dengan keagungan Allah Ketika Dari hati kita Keluar Apa namanya Masuk keagungan dunia Keagungan obat Keagungan Mahluk Keagungan uang Keagungan Dan kita takut dengan yang namanya Dunia terisi disini Takut dengan ada yang isi dunia Dengan corona Dengan covid Dengan Apa namanya Dengan penyakit Dengan kematian Tapi tidak takut dengan Allah Nah maka Itu akan terisi Dengan Kegelisahan Kegundahan Kecemasan Kekhawatiran Berlebihan Karena Hati kita Jiwa kita itu Ibarat Gelas Gelas itu Hanya bisa diisi Dengan Satu hal Kalau air putih Ya air putih Kalau air teh Ya air teh Kalau air kopi Ya air kopi Nah Hati kita pun Menurut Para ulama Itu Hanya bisa terisi Dengan Satu keagungan Kalau ada Kita isi dengan Keagungan dunia Termasuk Penyakit Harta Kemudian Apapun yang ada di dunia ini Maka akan hilang Sirna keagungan Allah di dalam hati kita Kalau kita Isi dengan keagungan Allah Maka Keagungan dunia Akan Keluar dari hati kita Itu bagus Maka Bagaimana caranya Supaya keagungan dunia Tidak masuk ke dalam hati kita Dan Bagaimana caranya Supaya keagungan Allah Kebesaran Allah Akan Mengisi hati kita Jiwa kita Nah ketika Ke Apa Keagungan Allah Kebesaran Allah Mengisi Hati kita Relung-relung hati kita Jiwa kita Maka akan Keluar itu Keagungan dan kebasaran dunia ini Itu sahabatku Ketika keagungan Allah Kebesaran Allah Sudah ada dalam hati kita Maka Tidak ragu lagi Itu akan terasa Yang dinamakan Ketenangan dan kebahagiaan jiwa Ketenangan hidup Selama Kebesaran dunia Kita Pelihara Maka Kebesaran Allah Akan jauh dari hati kita Maka akan jauh Selama hidup kita Ketenangan Ketenteraan Kebahagiaan kita Dari mana itu Keagungan Kebesaran dunia masuk Dari mata Telinga Dan dari Pikiran kita Apa yang selalu kita lihat Apa yang selalu kita dengar Yang kita pikirkan Itu akan Menjelma menjadi Isi daripada hati kita Jiwa kita Kalau yang senantiasa kita Perlihat adalah Keagungan Allah Kebesaran Allah Ayat-ayat Allah Yang kita dengar Hal-hal yang positif Tentang keagungan Allah Tentang mengenal Allah Tentang hal-hal yang Bagus Yang kita pikirkan juga Hal-hal tentang Keagungan Allah Kebesaran Allah Kemudian Tentang hal-hal Surga Itu Maka akan Masuk ke mata kita Lewat telinga kita Lewat pikiran kita Akan masuk ke jiwa kita Dan akan Terbungkus jiwa kita Dengan Kebesaran Allah Disanalah akan ada Keajaiban Ketenangan Kebahagiaan Ketenangan Tapi manakala Kita Yang kita lihat Yang kita dengar Yang kita pikirkan Tentang ketakutan Ketakutan Yang berkaitan dengan Dunia ini Takut miskin Takut sakit Takut mati Takut corona Bukan gak boleh takut mati Harus takut mati Itu bagus Tapi ketakutan yang Normal Ya kan Nah kegelisahan Ketakutan Memuji-muji manusia Memuji-muji Makhluk Memuji-muji Obat Memuji-muji Terapi Kemudian Membesar-besarkan Uang Membesar-besarkan Diri kita Membesar-besarkan Hal-hal yang ada Dunia ini Maka secara otomatis Kebesaran Allah Akan hilang Sirena dalam hati kita Dan disitu Letaknya kita Tidak akan tenang Seumur hidup kita Maka Apa yang kita harus lakukan Yuk kita lepaskan Kebesaran dunia Ketika kita berobat Ingatlah Kebesaran Allah Disini Ketika ada yang mengobati Kemudian sehat Maka yang menyehatkan Ada Allah Ketika kita ihtiar Kemudian dapat uang Yang memberikan uang Itu memberikan uang Itu rizki Itu Allah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita kerja Kemudian dapat gaji Itu gaji Dan uang itu Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita bisa melihat Bisa-bisa mendengar Kita punya anak Bukan kehebatan kita Kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Allah Yang kita ucapkan Yang kita dengar Yang kita lihat Yang kita Tonton Hal-hal yang positif Hal-hal tentang keagungan Allah Kebesaran Allah Maka Di dalam hati kita Akan Terpatri Rasa Kebesaran Allah Melebihi Kebesaran apapun di dunia ini Ketakutan kepada Allah Melebihi Takutnya kita Kepada apapun di dunia ini Cintanya kita kepada Allah Melebihi cintanya kita Kepada siapapun di dunia ini Kalau udah gitu Itu akan tenang-tenterang Jiwa kita Dan akan terpancah dari Matanya Dari kalimat-kalimat yang di ucapkan Dari wajahnya Raut muka yang enak dilihat Kemudian dari senyuman Yang indah Tulus Ketika jiwanya Penuh dengan Ketenteraman Kebahagiaan Akibat dari Kebesaran Allah Menyelimuti Di dalam batin kita Di dalam jiwa kita Dan hilang sirna Kita pegang Punya uang Kita pegang aja Di tangan Jangan masuk ke hati Kita punya mobil mewah Kita pegang Simpan aja di gerasi Jangan masukin ke hati Kita punya rumah mewah Simpan aja itu Di pinggir jalan Jangan dimasukin ke dalam Hati kita Kita takut dengan corona Simpan aja itu Corona itu disana Ketakutan corona itu Ke pinggir kan Ini catatan aja Udah biarin Gak usah dibaca-baca Gak usah dilihat-lihat Berita-beritanya Iya kan Udah udah kita fokus Kebesaran Allah Kebesaran Allah Ketika ingat yang meninggal Ketika ingat yang Ada yang Ingatnya kebesaran Allah Ada yang Sakit Ingatnya kebesaran Allah Karena sakit itu Diciptakan oleh Allah Untuk membuat kita Semakin Mengerasakan kebesaran Allah Bahwa manusia itu Sebab apapun Sakit Mati Maka ketika itu Oh ada Allah Yang maha hidup Manusia mati semua Ketika sakit Oh manusia Lemah semuanya Manusia semuanya lemah Allah maha kuat Manusia semua Kerdil Allah maha besar Nah Kalau sudah kayak gitu Apa yang terasa Indah Nyaman Tenang Bahagia Walaupun anda rasa cemas Saya takut sedikit aja Langsung ingat Bungkus Sampaikan Ke Allah Bungkus Sampaikan ke Allah Gak usah baca-baca Tentang ketakutan Tentang berita-berita Itu gak usah Gak usah cari-cari Tentang penyakit Gak usah Gak usah Cari tahu tentang Hal-hal yang positif Yang membuat kita Semakin dekat ke Allah Membuat kenal kepada Allah Ya Kalau itu ingin Sahabat-sahabat Ingin bahagiakan hatinya Kalau ingin menderita Gampang Baca itu Penyakit-penyakit Tonton itu Hal-hal yang menakutkan Tonton itu yang goib-goib Tonton itu Lihat itu berita Setiap hari Dengan COVID-corona Silahkan Maka Tidak heran lagi Dan tidak akan Meleset lagi Pasti Siang malamnya Terasa Bunda Gelisah Dan Kecewa Serta menderita Masya Allah Tidak ada rasa tenangan Dalam hatinya Walaupun rumahnya ada Mobilnya bagus Uangnya banyak Tapi kalau Ketenangan Kebahagiaan itu Hilang dari hati kita Maka tidak ada gunanya Itu semuanya Sampai-sampai Ada yang Milyarder Pernah menyampaikan pada saya Lebih baik saya Jadi orang miskin Karena saya Daripada saya Punya uang miliaran Punya ruko banyak Punya perusahaan yang bagus Tetapi Saya tidak Tenang hati saya Tetapi Hati saya tidak merasakan Nikmatnya Tidur Nikmatnya makan Kenapa Dari sininya Hilang Dari jiwa kita Sedang hilang Keagungan Dan kebesaran Allah Mungkin selama ini Membesar-besarkan bahwa Oh Kalau misalkan Tidak ada Tidak punya uang Saya Gimana Ini mati Gimana Kalau saya Tidak pakai obat itu Aduh Kalau tidak pakai obat itu Saya bisa-bisa Kalau tidak ada Kedokter itu Saya bisa-bisa Kalau tidak ada Orang itu Yang menerapi saya Saya bisa-bisa Tidak Tidak sembuh-sembuh Gara-gara orang itu Wah Kalau sudah bilang Gara-gara orang itu Saya sembuh Tidak ada Kalimat Allah Allah disitulah marahnya Maka jangan heran Kalau kita selama ini Kenapa tidak sembuh-sembuh Siapa tahu Selama ini Kita membangga Banggakan makhluk Wah Pokoknya Kalau tidak ditolong Sama orang itu Saya bisa-bisa Saya sudah tidak hidup lagi Wah Allahnya tidak ada Saya kalau tidak minum Obat itu Wah Saya tidak bakal bisa tidur Aduh Bahaya itu Allahnya tidak ada Gimana Allah tidak marah Ketidak kita Akhirnya kita dibikin Tidur sama Allah Lama banget Maka dari itu Ini harus hati-hati Setiap omongan Harus ada Allahnya Allah Allah Setiap yang kita lihat Ingatnya Kalau Allah jiwa kita Supaya Hati kita diisi Dengan kalibat Allah La ilaha Ilallah La ilaha Ilallah La ilaha Ilallah Dan shalawat Shalawat Inah sahabat-sahabat Dan ini Kita latihan Sama-sama dengan saya Latihan Berlatih terus Belajar terus Untuk Bagaimana Dalam batin kita itu Kita kuras Tentang dunia ini Simpen dunia ini Di pegangan kita saja Bisnis kita simpen di sini Usaha kita simpen di sini Uang kita di pegang di sini Mobil disimpen di gerasi Rumah simpen di luar hati kita Anak disimpen di luar hati kita Cetap-cetap di hati kita Hanya keagungan Allah Kita cinta ke anak Karena Allah Kita cinta ke suami Karena Allah Kita cinta ke istri Boleh Karena Allah Kita mengejar Karunia di dunia ini Dengan ikhtiar Dengan bisnis Karena Allah Maka disitulah letaknya Allah Allah Besar Disini Allah Allah Maka dunia akan terasa kecil Penyakit akan terasa kecil Nah kemudian berita-berita yang Akan luar biasa Semakin kerdil di hati kita Maka disitulah nikmatnya Kalimat La ilaha illallah Disitulah akan nikmatnya Tentang kehidupan dunia ini Siang dan malam kita Akan bertaburkan bunga Walaupun ada yang dirasa di tubuh Tenang-tenang saja Maka dari itu Stop mulai sekarang Baca-baca tentang Berita-berita yang Negatif Berita-berita yang buruk Kalau kita ingin Tenang-tenang bahagia Dan tenang-tenang bahagia Hanya milik orang yang hatinya Terisi dengan kebesaran Allah Kebesaran Allah Maka kebesaran dunia Kita lunturkan Kebesaran jabatan Kita lunturkan Kebesaran uang Kita lunturkan Kebesaran siapapun di dunia ini Kita lunturkan Kita keluarkan dari hati kita Kita masukin kalimat-kalimat Allah Kebesaran ke Allah Keagungan Allah Cinta kepada Rasulullah Salawat Makanya saya terus ngajak salawat Salawat, salawat, salawat Sehari seribu Salawat Allah Muhammad Salawat Allah Muhammad Salawat itu dalam meraka Biar luntur tuh Kebesaran dunia Kemudian terisi dengan Kebesaran Allah dan Rasulnya Wuh udah Insya Allah Mudah-mudahan di akhirat kita Dapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia kita mendapatkan Surga dunia Apa surga dunia itu? Ketenangan hidup Surga itu kenikmatan Surga itu ketenangan Surga itu keindahan Maka siapa yang diberikan Surga di dunia Dia yang merasakan Tenang hidupnya Bahagia hidupnya Tentera Bukan gak penyakitan Orang yang bahagia itu Pasti juga penyakitan Pasti kena sakit Pasti kena ujian Pasti kena musibah Pasti kena Masalah Itu tetapi Rasanya ada tenang disini Walaupun masalah Bertubi-tubi Walaupun sakitnya Luar biasa Tapi ada sakitah Di dalam hati kita Insya Allah sahabat ya Insya Allah Insya Allah Silahkan sharekan di video ini Kalau merasa bermanfaat Ketika ada orang Lewat video ini Bisa bangkit lagi Tadinya gak kenal Allah Jadi kenal Allah Tadinya Jauh dari Al-Quran Jadi dekat Al-Quran Tadinya gak pernah sholawat Jadi cinta kepada Rasulullah Jadi cinta sholawat Maka Siapa kita yang menyebarkannya Siapa kita yang menyampaikannya Maka kita pun akan mendapatkan Pahala dari setiap Keaktifitas mereka-mereka itu Masya Allah Yang akan kita dibawa Di dunia manfaatnya Dan di akhirat pada Jangka panjangnya Masya Allah Demikian sahabat Sholawat Sholallah ala Muhammad Sholallah ala Muhammad Sholallah ala Muhammad Sholallah ala Muhammad Ya Nabi salam alaikum Ya Nabi salam alaikum Ya Rasulullah salam alaikum Ya Nabi salam alaikum Salawat alaikum alaikum Allahumma sholihi Wassalam Mubarak alaikum Sahabat-sahabat Indah hidup ini Stop Ingat saya ingatkan lagi Stop handphone Setiap jam 9 malam Itu khawatirkan handphone Pagi-pagi baru buka lagi Ya Kemudian bacaan Al-Quran Banyakin Kemudian aktivitas Jangan lupa makan 10 suap 2 jam Air putih 1 jam 1 gelas Minum air gula Ketika lomos Allah yang dekat Allah yang dekat dengan kita Pertolongannya Cintanya Kasih sayangnya Perhatiannya Nggak pernah jauh dari kita Allah nggak pernah ninggalin kita Ya kalau suami kita pernah ninggalin kita Istri kita ninggalin kita Anak kita bisa jauh dari kita Orang tua kita bisa jauh dari kita Dokter kita apalagi jauh dari kita Terapis kita jauh dari kita Obat bisa jauh dari kita Rumah sakit bisa jauh dari kita Tetapi Allah Azza wa Jalla Tidak akan pernah jauh dari kita Bagaimana mungkin jauh Karena kita untuk mengedipkan mata saja oleh Allah Kemudian jantung kita detak juga oleh Allah Aliran darah setiap saat mengalir oleh Allah Dan setiap saat-saat kita Bermetabolisme Itu oleh Allah yang menggerakannya Jadi nggak mungkin Allah meninggalkan kita Nggak mungkin Allah jauh dari kita Nggak mungkin Allah tidur Nggak mungkin Allah itu lalai Nggak mungkin Allah itu jauh Nggak mungkin Allah itu maha pembenci Nggak mungkin Allah itu maha baik Maha cinta Masa kasih sayang Dan dengan sakit ini Kita betul-betul diberikan Kesempatan untuk menyadari Betapa melemahnya diri kita Untuk menyadari betapa kita ini kerdil Betapa kita ini tidak ada Mampu apa-apa sama sekali Meskipun kita profesor Dokter Perawat Terapis Tidak ada kemampuan sama sekali Andai kata tidak tolong sama Allah Demikian Hari ini Aktivitas lakukan Makan minum air putih Dan lakukan dulu itu Banyakin senyum Demikian Sahabat-sahabat Insya Allah semangat Jiwanya Sehat jiwanya Sehat jiwanya Sehat jiwanya Sehat raganya Senyum Lebarin Jangan ngeluh kepada manusia lagi Tidak ada gunanya sama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada gunanya sama sekali Tidak ada gunanya sama sekali Tidak ada gunanya sama sekali